Hai, selamat datang di RFM Mojokerto. Terima kasih kamu sudah klik video ini ya. Februari, ada beberapa shio yang dikatakan bakal kebanjiran duit. Ya jawaban sepenuhnya ada di video ini. Simak saja dari awal sampai akhir, biar paham. Sebelum lanjut, yuk di like, subscribe, klik loncengnya. Bisa juga kamu kasih apresiasi super thanks. 2024 Februari, ternyata ada beberapa shio yang banjir duit. Sekali ya, nanti kita spill zodiac yang terkoneksi dengan pembacaan ini. Oke, sudah kumpul semuanya para shio, sabar sebentar ya. Mari kita kasih jeda buat yang mau lewat dulu. Bicara kebanjiran duit bukanlah terkait dengan jumlah nominal tertentu. Tapi bisa lebih mengarah kepada kuantitas atau frekuensi. Jadi jangan berekspektasi terlalu tinggi dengan bacaan ini. Nah, di tahun naga kayu, khususnya Februari, ada beberapa shio nih yang bakal banjir duit itu. Kira-kira dari arah mana datangnya banjir duit itu? Sekarang mari kita buka shio-nya. Yang pertama, shio monyet. Shio monyet dikatakan bakal banjir duit di bulan Februari karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus dia selesaikan. Terlihat sekali ada energi leader, seorang pimpinan, atau bahkan bos di tempat kerjanya yang benar-benar menspesialkan shio ini. Menghargai loyalitas, kedisiplinan, dan pengalamannya. Sehingga shio ini akan mendapatkan banyak tugas-tugas. Tentunya tugas-tugas itu juga akan mendapatkan tambahan penghasilan. Yang kedua, shio kerbau. Shio kerbau di bulan Februari juga berpotensi kebanjiran duit. Karena terlihat di sini ada sosok energi feminim yang lebih tua, bisa jadi ini orang tua, atau mungkin seorang ibu. Ada pihak keluarga yang akan memberikan ketenangan, kenyamanan, dan bisa saja kabar ini atau seorang ibu memberikan transferan jatah bulanan kepada anaknya. Tetapi sepertinya ada kelebihan nih jatah bulan ini dari orang tua atau dari sosok ibunya. Yang ketiga, shio ular. Shio ular sangat terlihat akan menikmati sebuah perjalanan. Dari sanalah arah banjir duit yang didapatkan. Karena ini bisa saja pekerjaan yang mengharuskan beberapa shio ular pindah dari satu kota ke kota yang lain. Terlihat juga mungkin ini tambahan pekerjaan di luar kota. Harus ada perjalanan dinas atau perjalanan bisnis yang dilakukan, Baru kemudian bisa dibayar sesuai dengan energi yang dikeluarkan. Yang keempat, shio kambing. Shio kambing juga berpotensi banjir duit di bulan Februari. Karena terlihat sekali ada sebuah kabar atau informasi yang sangat bagus. Ini mungkin terkait dengan mutasi, tetapi menduduki jabatan tertentu. Tidak heran kalau shio kambing dikatakan juga akan banjir duit dari posisi baru di luar kota. Oke, sekarang mari kita cek energi zodiacnya. Pembacaan ini terkoneksi dengan energi zodiac Pisces. Scorpio, Gemini, ada Cancer, juga ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke, itu tadi ya para shio yang berpotensi banjir duit di bulan Februari. Ini versi RFM Mojokerto, jadi tidak akan cocok untuk semua orang. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jangan lupa ditonton video-video lain di channel ini. Lanjut like, subscribe, klik loncengnya. Jadikan channel ini sebagai hiburan serta motivasi kamu.